Halo Sobat Gamers semua, selamat datang kembali di channel OtsidCraft Di video kali ini aku akan membuat sebuah tutorial Bagaimana caranya supaya grafik game GTA 5 Challenge Yang nanti akan kalian mainkan menjadi sebuah grafik yang sangat-sangat berwarna Tanpa menggunakan mod grafik Yang katanya berat, katanya gitu ya Oke, sebelum dilanjut videonya jangan lupa like, komen, dan yang paling penting adalah subscribe Baik, langkah yang pertama yaitu adalah subscribe dulu Oke, untuk langkah yang kedua Kita akan pergi ke sini Kita ketikan di Google GeForce Experience Oh iya, sebelumnya Buat teman-teman ini tidak usah dilakukan Kalau misalkan teman-teman sudah mempunyai aplikasi GeForce Experience Oke, dan pengguna GeForce Experience Biasanya ini si PC-nya sudah ada PGA-nya Oke, GTX atau RTX Selain dari itu mungkin aku nggak tahu ya Oke, setelah itu kita download aja yang ini Klik, kemudian nanti masuk ke sini Nah ini udah update Juni 2024 ya, tanggal 13 sudah update Yang versi terbaru Oke, kemudian kita download Karena aku sudah punya filenya Ini dia filenya Kemudian setelah itu Tinggal teman-teman install aja Klik kanan, kemudian run as administrator Install ya Nah, karena aku sudah tidak aku lakukan Kemudian setelah itu Download menu Nah, buat teman-teman yang sudah memiliki menu menu Tidak usah di-download lagi Aku pun tidak usah karena sudah punya Nah, kalau belum tinggal di-unduh saja Kemudian di-download Oke, seperti itu teman-teman ya Oke, baik Selanjutnya kita akan masuk ke dalam setting Di dalam GeForce Experience-nya teman-teman ya Kita pergi ke menu Kemudian ketikan GeForce Nah, ini dia Kemudian kita buka Double-click Kita tunggu Setelah masuk ke GeForce Experience ini Kita pergi ke setting Nah, di sini Klik Kemudian setelah setting Kita pergi ke general Nah, selanjutnya scroll ke bawah Nah, di sini ada in-game overlay Nah, kita aktifkan Oke, kita tunggu sampai benar-benar aktif Oke, setelah aktif Kita close saja Kita close Oke Kemudian selanjutnya Kita masuk ke dalam gamenya Langkah selanjutnya adalah Menekan ALT F3 Sampai keluar Game Filter Atau ALT Z Nah, kemudian nanti pilih Game Filter Nah, namun sebelumnya saya beritahukan bahwa Setelah menginstall GeForce Experience ini Kondisi si gamenya jangan dulu di-play Atau dibuka Jadi si gamenya off dulu Kemudian install dulu GeForce Experience Setelah itu baru si gamenya dibuka Oke Kemudian yang selanjutnya Itu adalah di sini ada 3 kolom Ada nomor 1, 2, dan 3 Kita pilih nomor 1 Nah, di sini ada Add Filter Oke Teman-teman bisa menyamakan settingannya Dengan settingan yang aku punya Atau teman-teman juga bisa mengeksplore sendiri Kita Add Filter Kemudian kita pergi ke Color Boom Nah, tuh Sudah agak berbeda ya Nah, di sini Kita buat Di sini 20 Kemudian di sini 12 Persen 0 Kemudian di sini 56 Terserah teman-teman Mau warnanya lebih tajam lagi Berarti tinggal dinaikkan lagi Gitu Aku buat tadi 58 ya Setelah itu Kita tambahkan lagi Filter lagi Nah, di sini banyak sekali ya Ada brightness, contrast, dan selain sebagainya Aku akan mengambil brightness dulu Nah, di brightness di sini Kita setting kembali Di bagian brightness, exposure Aku bikin 10% Agak ini, terang Kemudian contrastnya Dibikin 38 Kemudian highlightnya 0 Kemudian shadow 85 Dan gamma 0 Nah, teman-teman bisa explore kembali ya Supaya berwarna Silahkan Kemudian yang selanjutnya Yang diperlukan yaitu adalah Sharp Kita tambah Add Filter Kemudian Ini dia Kemudian Kita buka Untuk intensity 25% Dan ignore 15% Teman-teman tinggal di explore kembali Nah Oke Kita lihat Ini Yang pertama Kemudian Ini yang kedua Ini ada 3 komponen Teman-teman bisa menambahkan lagi Dengan add filter di sini Silahkan pilih Mode yang pengen diterapkan Begitu Kita lihat dulu Hasilnya Kita close Nah, ini dia Ini sesudah Kemudian Ini sebelum Gitu ya Nah, ini preset yang sudah dibuat Preset ini hanya 1 kali Tidak usah di Ulang kembali ketika teman-teman Mau melakukan Atau bermain game ini Satu lagi Kita buka menu Menu Kita tekan F8 Kemudian Pergi ke Weather App Ocean Atau cuaca Kemudian kita Pergi ke Snow Dan Boom Inilah hasilnya Oke Lebih baik kan Ini tidak perlu Menggunakan Mode grafik Yang mungkin berat Nah, ini Kita hanya Menggunakan Komponen yang ada Di PGA kita GTX Atau RTX Oke teman-teman Jika ini bermanfaat Jangan lupa Di subscribe Like Comment Dan share Silahkan Teman-teman Kalau misalkan ada Ide Atau ada tambahan Silahkan ditulis Di kolom komentar Teman-teman Supaya Teman-teman yang lain pun Mengetahuinya Kita saling berbagi Oke Thank you itu saja Jangan lupa Bahagia Jangan lupa Sukses streamingnya Dan bermain gamenya Dan salam Olahraga Bye-bye